Nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi melejit dalam daftar kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. TGB menempatkan urutan ketiga dengan elektabilitas 8,3%. Dalam hasil survei Indonesia Political Opinion, elektabilitas TGB berada di posisi ketiga di bawah Erick Thohir dan juga Mahfud MD. TGB meraih suara 8,3% setelah Erick Thohir dan Mahfud MD sebagai kandidat calon pendamping Ganjar Pranowo. IPO menyebut salah satu alasannya adalah berkat Silaturrahmi Partai Perindo ke PD Perjuangan yang menghasilkan sebuah kerjasama politik. Saya akan mengulas lebih jauh bagaimana peta elektoral Bacawapres menamping Ganjar Pranowo dan juga Partai Politik berdasarkan hasil survei dari Indonesia Political Opinion. Saya sudah bersama dengan Bang Deddy Kurnia Syah, Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion. Selamat malam, Bang Deddy apa kabar? Halo, malam baik sekali. Kita akan langsung membedah ya Bang Deddy hasil survei Anda. Kita coba mulai dulu dari nama-nama Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Secara umum apa saja temuan dari IPO soal nama-nama Bacawapres yang muncul ini, yang kemudian ini cocok untuk mendamping Ganjar Pranowo, Bang Deddy? Ya, yang pertama tentu kami sebetulnya sudah mengkaji dari ketiga nama calon presiden, kemudian juga menguji popularitas mereka berdasarkan perspektif publik. Kira-kira kalau kemudian calon wakil presiden ini ditempatkan dari masing-masing capres, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, beberapa nama yang kemudian secara konsisten berada pada urutan teratas misalnya adalah Erik Thohir, Mahfud MD, kemudian Muhammad Zainul Majdi. Ini adalah skema kalau capresnya adalah Ganjar Pranowo. Sehingga nama-nama ini kemudian diharapkan menjadi orang-orang yang kira-kira paling potensial untuk disandingkan Ganjar Pranowo. Nah, memang yang kemudian mencolok adalah Muhammad Zainul Majdi. Kenapa? Karena satu sisi di skema capres Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, nama Muhammad Zainul Majdi di Prabowo bahkan tidak muncul. Di Anies Baswedan muncul juga lebih dari lima besar. Nah, sehingga asumsinya dalam proses kualitatif adalah, karena bisa saja ini adalah dari faktor pertemuan antara Partai Perindo dengan PDI Perjuangan. Lalu kemudian disandingkan dengan pertemuan sebelumnya, misalnya P3 dengan PDI Perjuangan, publik besar kemungkinan lebih berharap Perindo yang punya posisi tawar terhadap Cawapres dibandingkan dengan harapan publik terhadap P3. Itu sebabnya kemudian nama Muhammad Zainul Majdi lebih mendapatkan respon dibandingkan misalnya adalah Sandiaga Uno. Ada sentimen apa, sentimen positif apa, Bang Dedy, sehingga nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ini melejit ke urutan ketiga, apakah dianggap cocok begitu berdampingan dengan Pak Ganjar Prano atau ada faktor yang lain, variabel yang lain? Yang pertama tentu kita bisa melihat akses elektabilitas partai politik lebih dahulu. Yang sudah menemui PDI Perjuangan dalam hal dukungan pada Ganjar adalah Perindo, kemudian ada PAN, lalu kemudian ada P3. PAN sendiri dalam wacananya akan mengusung Erick Thohir, sehingga Erick Thohir juga mendapatkan peluang yang cukup bagus. Karena satu sisi populer, elektabilitas bagus, termasuk juga kemampuan logistik yang disetarakan dengan misalnya Sandiaga Uno. Lalu kemudian Perindo. Perindo dalam skema kandidat yang ada, nama yang paling populer adalah Muhammad Zainul Majdi, itu pertama. Yang kedua, beliau dianggap mewakili dari kelompok-kelompok yang selama ini diperlukan oleh PDI Perjuangan dan juga oleh Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan sebagai partai dengan ideologi nasionalis, sukarnois, marhin yang sangat kuat, lalu kemudian Muhammad Zainul Majdi dianggap sebagai tokoh religius yang juga kuat. Di luar itu, rupa-rupanya partai Perindo ini tidak mendapatkan anggapan apakah dia nasionalis atau religius. Karena mungkin seiring dengan promosi, propaganda yang langsung menyasar pada kelompok kelas bawah begitu, pemilih yang punya potensi besar, maka kemudian Muhammad Zainul Majdi mungkin dianggap sebagai representasi yang lebih baik. Satu sisi dia mendapat dukungan terhadap pemerintah, sisi yang lain dia juga tidak memiliki afiliasi yang terasa kontra dengan pemerintah. Sehingga berbeda situasinya ketika kemudian bertemu dengan PAN atau mungkin P3. Meskipun tetap saja, kalau dalam skema tiga partai itu memang PAN yang lebih mendominasi dengan Erick Thohir, karena faktor populeritas yang lebih dulu ada. Tapi di luar itu saya kira, nama yang paling netral kemudian juga melejit adalah Muhammad Zainul Majdi. Kalau yang nama yang lain ini kan sebetulnya sudah masuk radar sejak lama ya. Nah TGB ini mungkin baru masuk tapi langsung menempati urutan yang tiga besar bahkan dalam survei Anda. Bukan tidak mungkin elektabilitas 8,3% yang dimiliki oleh Muhammad Zainul Majdi berdasarkan survei tetap muka yang kami lakukan terhadap 1.200 responden 1-13 Juni ini, mengindikasikan bahwa harapan publik terhadap Ganjar termasuk harapan publik terhadap PDI Perjuangan ada pada kelompok-kelompok baru. Apalagi bahwa koalisi PDI, anggap saja PDI Perjuangan kemudian berkoalisi dengan P3, mereka tidak cukup kuat. Apalagi dari sisi elektabilitas dibandingkan dengan P3, Perindo juga jauh lebih baik dengan posisi sekarang. Itulah kenapa kemudian daya tawar Muhammad Zainul Majdi muncul. Terlebih juga beliau mewakili kelompok non-Jawa yang selama ini diperhubungkan oleh tiga poros. Kecuali nanti tiba-tiba muncul empat poros misalnya ada Air Langkah Hartarto bersama Zulkifli Hasan misalnya, maka ini tetap akan menjadi pilihan yang bagus. Dan hasil temuan Anda apakah kemudian kalau Ganjar dan TGB ini diduetkan, ini bisa saling memberikan keuntungan secara elektoral dalam TILPRES 2024? Satu sisi kita lihat demografi politisnya dulu. Di Jawa misalnya, seluruh pulau Jawa, mulai dari kecuali Banten ya, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Mayoritas sebetulnya sudah ke Ganjar Pranowo, tetapi di Jawa Barat misalnya masih dikuasai oleh Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Artinya kalau kemudian Ganjar Pranowo juga mengambil tokoh-tokoh yang dari Jawa, maka perseteruannya akan sangat ramai sekali. Ceruknya sama ya? Ceruknya sama. Kecuali misalnya dalam situasi tertentu tiba-tiba Ganjar mengambil wakil misalnya dari Jawa Barat. Tetapi tokoh populer di Jawa Barat sekalipun juga belum punya kepastian terusung, karena misalnya yang bergabung dengan Golkar, Ridwan Kamil misalnya, ada Erlangga Hartarto yang juga potensial menjadi Jawa Pres. Maka memilih tokoh di luar Jawa tadi itu menjadi satu pilihan yang tepat. Di samping itu tidak bisa dipungkiri bahwa Prindu posisi hari ini mungkin akan disamakan dengan posisi Nasdem di 2019 sebagai motor propaganda yang paling diperlukan bagi koalisi. Sementara Nasdem sudah membangun koalisi sendiri, mau tidak mau PDI Perjuangan sangat memerlukan Prindu. Dengan posisi sangat memerlukan itu, maka kemudian daya tawar Prindu tentu akan naik. Artinya ketika mereka mengajukan Jawa Pres, rasional. Dan bergabung posisi itu dari Perindu dan juga TGB menjadi tinggi, yang sekarang kemudian mulai muncul juga disebutkan oleh Sekjen PDIP, Mas Hasto, bahwa nama TGB muncul sebagai radar juga, menurut Anda memang itu sebuah hal yang realistis sebenarnya Bang Dedy? Realistis dan kita bisa lihat itu dari tiga aspek misalnya. Satu dari aspek dukungan partai politik, yang saya sebutkan tadi bahwa Prindu di 2024 punya peluang yang bagus. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ya tentu adalah hanya P3, karena yang lain tentu belum ada kepastian. Maka Prindu lebih potensial dibandingkan itu. Yang kedua adalah aspek kerja partai. Di luar yang saya sampaikan tadi bahwa Prindu sebagai aset yang memiliki nilai propaganda yang setara dengan Nasdem di 2019 tadi itu. Yang ketiga adalah faktor ketokohan. Dengan sistem pemilihan langsung pada tokoh, capres dan cowopres terpampang, ketokohnya, maka mau tidak mau mengambil tokoh yang dikenali sekaligus punya daya tarik terhadap masyarakat mayoritas, itu saya kira pilihan yang bagus. Dan TKB punya modal itu. Persoalannya adalah sekarang anggap saja popularitasnya masih rendah jika dibandingkan dengan rival-rival yang lain. Dibandingkan elektrohir dan maupun MD katakanlah ya. Tetapi dalam skema politik itu, semakin orang minim popularitas, itu lebih mudah untuk menempatkan elektabilitas dibandingkan dengan mereka yang sudah lebih populer tinggi. Kenapa? Karena kelompok yang popularitasnya tinggi, artinya ada peluang kelompok yang tidak menyukai juga tinggi. Misalnya saya sebut Puan Maharani misalnya, elektabilitas partainya sangat tinggi, tapi popularitas Puan juga lebih tinggi bahkan dari Ganjar dalam skema survei yang dilakukan oleh IPU. Tetapi untuk membuat elektabilitas Puan melampaui Ganjar, itu adalah kesulitan yang luar biasa. Karena sudah terlanjur populer lebih tinggi.